Ya, sementara itu pemeriksaan ketat dilakukan petugas gabungan di sejumlah pintu masuk Ibu Kota seperti di Checkpoint dan Mogot, Jakarta Barat. Dalam pemeriksaan ini masih banyak ditemukan pelanggaran terkait kepemilikan surat izin keluar masuk atau SIKM bagi warga dari luar daerah untuk bisa masuk ke Ibu Kota. Protokol Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dilakukan petugas gabungan di Checkpoint kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Pemeriksaan ketat dipokuskan pada kepemilikan pengendara yang melintas atas surat izin keluar masuk SIKM wilayah Jakarta. Ironisnya masih banyak warga yang berasal dari luar Jakarta dan bekerja di wilayah Ibu Kota belum memiliki SIKM. Ini dari Kali Deras mau ke Cawang. Ya, nggak ada sih, cuma ke Tepet doang. Ya, nanti nunggu arahan dulu lah. Saya mau berangkat kerja. Saya sebagai pengamanan, sekuriti. Saya tinggal di belakang Termina Kali Deras. Kan masuk jam 5. Dari kantor kan nggak dikasih ini aja nih. Nggak masalah. Kedua ada KTA juga, Kato Anggota Satpam. Jadi kerja aja di SIKM. Sejak diberlakukan 22 Mei 2020 lalu hingga kini, belum ada sanksi tegas dari pemerintah jika warga diketahui tidak memiliki SIKM. Sejauh ini sanksi yang diberikan baru berupa teguran dan meminta pelanggar memutar balik ke arah daerah asal. Pelanggaran yang banyak terjadi adalah kendaraan roda 2 dan roda 4, yang notabene nomor polisinya dari luar daerah, yang masuk ke Jakarta, semua kita periksa. Tidak ada yang terselip, harus kita periksa semuanya. SIKM yang menggunakan SIKM kita loloskan untuk hadir di DKI Jakarta, yang tidak menggunakan SIKM kita data, lanjut kita kembalikan, untuk kembalikannya diputar arahkan. Dalam pemeriksaan petugas gabungan, sejumlah kendaraan berplat nomor luar daerah menjalani pemeriksaan kelengkapan surat, termasuk SIKM. Jika diketahui tidak memiliki SIKM, petugas akan mendata KTP pelanggar dan KTP diambil di lokasi putar balik. Setelah mendapatkan kembali KTP, pelanggar kemudian diminta kembali ke daerah asal. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melapor.